Intro Saya ke Pak Dahlan Pido Salam malam Pak Dahlan Ya Pak Dahlan Pido Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik silahkan Pak Dahlan Pido Penjelasannya tentang kewenangan Panjang sekali tulisannya di Kompas yang dimuat oleh Kompas Silahkan Pak Dahlan Terima kasih Bok Hadi Tuhan rumah Pak Ishak Liputo Bapak Selamat kepada PJ Gubernur Hamka Kepada Pak Gusnar Gubernur kedua Ada Profesor Sarsot Ada Pak Kamaru Ada Asisten Satu Ada Karohukum Ada juga Pak Salahudin Pak Kayang Barusan Ada juga Pak Laode Dan lain-lain yang Tidak bisa saya sebutkan Ada juga Pak Ribuan Hemeto Dari Karohukum Provinsi Baik Pak Hadi Atau Bung Hadi Memang ini menjadi dilema Dan mungkin menjadi Bom waktu Pada satu waktu Bom waktunya gini Ada perintah Atau pertimbangan Mahkamah Agung Seperti Pak Salahudin Tadi Uraikan Itu pertimbangan Pertimbangan putusan MK Nomor 67 Tahun 2001 Itu menyatakan Pemerintah perlu Mempertimbangkan Untuk menerbitkan Aturan pelaksanaan Aturan pelaksananya adalah Bisa diimplementasikan Sebagai peraturan pemerintah Jadi Dasar hukum Pengangkatan oleh Presiden Itu adalah Pasal 201 Tahun Udang-Udang nomor 10 Tahun 2016 Itu udah di Ini oleh MK Oleh diputus oleh MK Untuk dipertimbangkan Harus ada Aturan urunannya Nah ini yang menjadi Menjadi bom waktunya Itu disitu Nanti banyak bugatan Yang akan timbul Dari masyarakat Karena kewenangan Dari PJ Gubernur itu Tidak sama dengan Kewenangan Yang dilakukan oleh Gubernur terpilih Secara demokrasi Itu hal yang berbeda Karena Biar bagaimana Kewenangan PJ itu adalah Dia hanya menerima Mandat Dari Kemendagri Ke Presiden Presiden yang memberikan Keputusan Presiden Kalau di Gorontala itu Keputusan Presiden Nomor 50 Yang dipegang oleh PJ Gubernur Nah ini yang menjadi Masalah disini Bung Hadi Apakah Pak Hamka ini Bisa melaksanakan Seperti apa Yang dilakukan oleh Pak Rusli Pak Gusnar Pak Fadel Itu hal yang berbeda Karena mereka Dipilih secara Demokratis Secara Pirkada Melalui Pirkada Nah ini PJ Gubernur ini Hanya mendapat Mandat Dari Presiden Melalui Kementeri Dan Negeri Itu yang menjadi Catatan Yang kami Ulas Di tulisan kami Kenapa Untuk Mendapatkan Legitimasi publik Nah PJ Gubernur ini Bisa Seperti apa Melaksanakan Tugasnya Kenapa Enggak Melalui Fit and Properties Itu kan Ruang bisa Untuk Mengantisipasi Ya Halo Pak Dalan Halo Ya Silahkan Lanjutkan Pak Dalan Iya Dasarnya PJ Gubernur ini Adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 Adalah Pengangkatan Pejabat Gubernur Kepada Pak Hamka Itu yang Yang dasar Pelaksanaan Keenangannya Tapi Keenangan itu kan Bukan Keenangan Gubernur Yang dipilih Secara Demokratis Melalui Pirkada Ini Penunjukan Jadi Yang bersakutan Kebalik lagi Ke Pemberi mandat Setiap Pelaksanaan Apa yang akan Dilaksanakan Itu Dia memberikan Atau Meminta Persejuan Ke atas Nah Itu Mata rantai Yang terlalu Panjang Sedangkan Putusan itu Atau Pelaksanaan Di daerah itu Secepatnya Pemerintahan Yang dipilih Langsung Saja Itu Lama Kalau Melaksanakan Keputusan Itu harus Melalui Diskusi Ketua Hal ini Yang menjadi Bumwaku Yang saya Sebutkan Tadi Kaitan Dengan Pasal 2001 Itu Tadi Telah Diputuskan Oleh Putusan MK Nomor 67 Bahwa Gubernur lahir Dari proses Demokrasi Melalui Pilkada Dan Dengan PJ Pendukan Sangat beda Jauh Akan Dipertahankan Bagaimana Dengan Legitimasi Publiknya Karena PJ Lahir dari Hak Prerekatif Hak Istimulah Presiden Dengan Penunjukan Langsung Tanpa Proses Demokrasi Untuk Itu Untuk Tidak Menadai Demokrasi Tersebut Minimal Kementerian Dalam Negeri Itu Ada Penunjukan PJ Gubernur Oleh Presiden Melalui Melakukan Dulu Fit And Proprietis Uji Kelayakan Dan Kepatutan Berjenjang Terhadap Calon PJ Yang Ada Dengan Transparan Dan Jujur Misalnya Melalui Uji Kelayakan Di Perguruan Tinggi Agar Orang Yang Terpilih Diketahui Masyarakat Daerah Yang Dipimpin Dan PJ Tersebut Bisa Menjalankan Amanah Yang Diberikan Dengan Baik Ini Yang Sangat Penting Untuk Menjawab Kepercayaan Masyarakat Terhadap Figur PJ Gubernur Bahwa Terpilihnya Itu Dilakukan Secara Transparan Dan Akuntabel Tidak Dengan Operasi Senyap Nah Operasi Senyap Menjadi Tanda Tanya Bagaimana Pertama Di Abang Nanti Sistem Menggunakan Kriteria Feedback Test Bisa Menentukan Apakah Seseorang Memenuhi Sarat Untuk Masuk Kedalam Kriteria PJ Gubernur Yang Dibutuhkan Atau Tidak Kita Tidak Berharap PJ Gubernur Hanya Sebagai Permainan Pemain Pengganti Namun Bagaimana PJ Membuat Gebrakan Fokus Bekerja Untuk Kemajuan Daerah Yang Dipimpin Sistem Menggunakan Kriteria Feed and Protest Ini Bisa Menentukan Apakah Seseorang Memenuhi Sarat Untuk Masuk Kedalam Kriteria PJ Yang Dibutuhkan Atau Tidak Kalau Dia Menuhi Menuhi PJ Dibutuhkan Itu Gubernur Harus Menentukan Hal-hal Apa Yang Harus Dilakukan Dia Membentuk Atau Melakukan Mapping Mapping Antara Persiapan Kerja Bagaimana Terhadap Penyusunan Menerjemahkan Visi Misi Presiden Untuk Dipelimentasikan Pada Pembangunan Daerah Bagaimana Tahap Penerapan Penerapan Di Lapangan Dan Terakhir Apakah Penerapan Itu Pas Atau Tidak Dengan Kebutuhan Masyarakat Bahwa PJ Gubernur Itu Akan Menjalankan Pembangunan Bersama DPRD Jangan Sampai Ada Hambatan Komunikasi Politik Yang Buntu Untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah Karena PJ Gubernur Murni ASN Bukan Orang Partai Seperti tadi Disebutkan oleh Pak Laode Pak Kamaru Baupun Pak Pak Awet Talib Itu akan Bersibuannya Mereka Karena Mereka Yang Partner Kerjanya Di Daerah Semoga Dengan Terpinja Gubernur Dapat Mengatasi Kekurangan Legitimasinya Kurangnya Pemahaman Dan Atas Pemerintahan Dan Dukungan Jabatan Yang Diemban Melebihi Dari Setengah Periode Karena PJ Gubernur Ini Bisa menjalankan Tiga tahun Dari Periode Yang Sedang Berjalan Pemerintah Dalam Kekbendak Seperti Telah Mengantisipasi Habisnya Jabatan Kepala Daerah Gubernur Menganggap PJ Gubernur Yang Melebihi Dari Setengah Periode Disinilah Ketimpangan Hukumnya Legitimasinya Yang Tinggi Saja Seperti Gubernur Melalui Pilkada Dengan DPRD Ada Saja Kebutuhan Dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan Daerah Apalagi PJ Gubernur Yang Ditujuk Ini Yang Harus Diantisipasi Oleh PJ Gubernur Di Gorontalo Bung Hamka Dari Saya Mungkin Sementara Begitu Bung Hamka Baik Terima kasih Pada Dahlan Pembangunan Pembangunan Dori